Intro Jika dulu membayangkan Timnas Indonesia bermain di ajang Piala Dunia adalah mimpi yang mungkin tidak akan pernah terjadi Perubahan yang terjadi di tubuh Timnas akhir-akhir ini sukses mencuri perhatian Terutama dengan hadirnya para pemain keturunan grade A Timnas Indonesia mulai menunjukkan wajah baru hingga mampu bersaing dengan tim-tim elit di Asia Bahkan kini, pemain-pemain keturunan seperti Natanjo, Ceitsas, Tom Hey, hingga terbaru Martin Pass Memiliki mimpi besar membawa Indonesia bermain di Piala Dunia Progres Timnas Indonesia bersama PSSI yang sekarang Beneran layak untuk diapresiasi Ya, meski masih ada pihak-pihak tertentu yang mungkin gak suka dengan kebijakan naturalisasi Tapi selama kualitas pemain didikan lokal masih gitu-gitu aja kualitasnya Ya, gak salah dong jika PSSI mencari pemain berdarah Indonesia yang ada di luar negeri Sembari pelan-pelan membenahi sistem pembinaan dan kompetisi yang ada di dalam negeri Bahkan dengan adanya pemain keturunan, terbukti level kita pelan-pelan mulai setara dengan tim-tim elit di Asia Dimana hal itu terbukti saat Timnas Indonesia tampil bersinar dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia Serta hampir mengamankan satu tiket ke Olimpiade 2024 Tak hanya itu saja, kini Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke round ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Dan bermain di Piala Dunia bukan lagi mimpi bagi masyarakat Indonesia Apalagi saat ini, PSSI masih berupaya untuk mendapatkan pemain keturunan grade A Untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia Pemain tambahan yang sudah dipastikan bisa memperkuat Timnas Indonesia Di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang Adalah keeper yang saat ini membela tim Dallas FC di MLS, Martin Pass Seperti kita ketahui, Pass resmi menyandang status WNI pada 30 April lalu Dimana dirinya telah melakukan sumpah setia sebagai warga negara Indonesia Artinya, ia sudah bisa berseragam Timnas di laga selanjutnya Dimana cetual Timnas Senior akan dimainkan pada awal Juni ini Bergabungnya Pass di skuad Timnas Indonesia sendiri dipastikan Bahkan membuat gawang kita makin kokoh untuk bersaing di level internasional Pasalnya, sebagai penjaga gawang, keeper 25 tahun ini merupakan salah satu penjaga gawang terbaik di MLS Dengan tinggi mencapai 191 cm Dengan refleks serta pengalaman bermain untuk Timnas Belanda Hingga bermain menghadapi pemain-pemain bintang seperti Lionel Messi Sekali lagi, kami pikir pemain ini akan sangat penting untuk Tim Garuda Hal yang bahkan membuat Pass yakin untuk membawa Timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia Berbicara dalam interview usai menjalani sumpah WNI Pass mengungkapkan jika Indonesia adalah bangsa yang besar Dan itu kenapa? Ia percaya bangsa sebesar ini layak bermain di ajang Piala Dunia Semuanya sudah jelas untuk Juni nanti Saya rasa bangsa ini layak untuk berada di Piala Dunia Dan itu adalah target utama saya Dan bermain sebanyak mungkin Para penggemar di Indonesia sangat luar biasa Mereka orang-orang paling loyal yang saya tahu Dan mereka orang-orang yang penuh dengan semangat Bisa dilihat di Piala Asia U23 saat ini Bagaimana mereka memberikan dukungan kepada Timnas Bahkan hingga di luar stadion Ujar Martin Pass, Sumber Detik Sport Bagaimana mereka menemukan untuk menemukan untuk menemukan Apa yang disampaikan Martin Pass jelas ia berpikir Bahwa negara ini layak untuk masuk ke ajang Piala Dunia Dan potensi ini terbuka lebar Jika Indonesia bisa memastikan diri untuk lolos kerun ketiga Babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Kuncinya sekarang Meraih satu saja kemenangan di antara dua laga yang tersisa Di babak kualifikasi Baik menghadapi Irak maupun Filipina Yang akan dimainkan pada bulan Juni di Stadion Utama Glora Bung Karno Jika satu kemenangan bisa diraih Indonesia di bulan Juni ini Maka sudah dipastikan skuad Garuda bakal lolos kerun ketiga Dan Piala Dunia bukan lagi angan mustahil untuk bangsa Indonesia Apalagi dengan deretan pemain keturunan Yang bermain di kompetisi level tinggi di dunia Sementara itu Bag keturunan Indonesia yang sedang berjuang untuk Venezia lolos ke Serie A Italia CXS Mengaku jika dirinya siap tampil habis-habisan dalam dua match Di Stadion Glora Bung Karno saat melawan Filipina dan Irak Karena mereka yakin Jika Indonesia mampu meraih kemenangan dan mengamankan satu tiket kerun ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Tak hanya itu saja Bang Jai juga memiliki tekad untuk membawa Indonesia bermain di Piala Dunia Sekarang kami telah mengambil langkah bagus Dengan memenangi dua pertandingan terakhir melawan Vietnam Dan kemudian di bulan Juni kami harus bermain melawan Irak dan Filipina Setelah itu kita lihat di mana kami berada Kami enggan menatap terlalu jauh ke depan Hanya pertandingan demi pertandingan dulu Kami akan mencoba untuk lolos ke babak berikutnya Sehingga tahu apa yang harus dilakukan Kami tahu bahwa laga ini tidak akan mudah dibandingkan dua pertandingan terakhir Jadi kami perlu mempersiapkannya Seperti yang saya katakan Kami hanya perlu fokus pada pertandingan berikutnya Dan apa yang harus kami lakukan Tidak terlalu fokus pada hasil akhir Kami memiliki perpaduan yang bagus Kami sangat bangga mewakili Indonesia Dan semua orang bekerja keras Tentu saja kami semua akan berupaya menempatkan Indonesia Di posisi penting dalam peta negara sepak bola dunia Ucapk 23 tahun dilansir dari viva.com Tentu saja yang pernah menyerah Kami adalah garungan Kemeranya tak terhentikan Bima dan perang Kami berdiri dengan satu hati Kami adalah peperang Tak terketikan oleh Aturan tunjukkan keperanianmu Kesama kita melakukan maju Kami adalah garungan Tenpas, kemudian Kelvin Verdong Dan juga James Raven Untuk kualifikasi Biala Dunia 2026 Membuat media-media lain Ikut menyoroti perkembangan tim Indonesia Media asal Vietnam contohnya Mereka menuliskan artikel dengan judul Indonesia menaturalisasikan dua pemain lagi Yang bermain untuk tim muda Belanda Dimana dalam artikel itu Dijelaskan jika keberhasilan program Naturalisasi tim Nas Membuat PSSI tak berhenti Untuk melanjutkan program yang berdampak positif Untuk tim Garuda itu Dimana terbaru Dua nama pemain keturunan Indonesia Belanda Akan kembali dinaturalisasi Yakni Kelvin Verdong Dan juga James Raven Mereka pun menyebut Jika dua pemain ini adalah pemain berkelas Mengingat keduanya Pernah bermain di tim nasional muda Belanda Selain itu bergabungnya Martin Pas juga membuat status Keeper terbaik di ASEAN Kini bakal jadi milik Keeper asal Indonesia Paling tidak Jika kita melihat market value Dari pemain tersebut Sebelumnya ada Keeper Filipina Yakni Neil Etheridge Yang bermain untuk tim Birmingham Keeper 34 tahun ini Memiliki nilai pasar 5,4 miliar Setelah turun dari 17 miliar Dalam dua musim terakhir Akibat jarang bermain Dan usia yang telah menual Sedangkan Martin Pas Memiliki nilai pasar Di angka 20,86 miliar rupiah Dan itu membuat Pas Jadi keeper dengan nilai pasar Tertinggi di kawasan ASEAN saat ini Jadi itulah cerita dan dekat bulat Para pemain keturunan Untuk membawa tim nas Indonesia Bermain di Piala Dunia Halo, icin iklan sebentar ya guys Jadikan ruangmu bernuansa tim nas Temukan beragam poster dinding Sepak bola dan tim nas Dengan desain menawan Kualitas premium Dan harga yang tidak akan menguras kantong Segera klik link Sopi Di deskripsi video ini Dan dukung tim nas Dengan sepenuh hati Mulai dari Dinding rumahmu Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!